Intro Rasulullah s.a.w bersabda Hari paling baik di mana matahari terbit pada hari itu adalah hari Jum'at Pada hari itu Adam s.a.w diciptakan Dan pada hari itu pula Adam dimasukkan ke dalam syurga Serta diturunkan dari syurga Pada hari itu juga kiamat akan terjadi Pada hari itu tersebut terdapat suatu waktu Di mana tidaklah seorang mu'min sholat menghadap Allah Mengharapkan kebaikan Kecuali Allah akan mengapulkan permintaannya Hadith Riwayat Muslim Oleh sebab itu hari Jum'at merupakan hari yang amat istimewa Bagi kaum muslimin Banyak kelebihan dan keutamaan Yang disediakan Allah s.w.t kepada hamba-hambanya Pada hari Jum'at Umat Muhammad s.a.w berkumpul di masjid-masjid Untuk mengikuti sholat Dan sebelumnya mendengarkan dua khutbah Jum'at Yang mengandung wasiat bertakwa dan nasihat-nasihat serta doa Ini selaras dengan kata Jum'at Yang demikian itu lebih baik bagimu Jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9 Sholat inilah amalan paling utama di hari Jum'at Menunaikan sholat Jum'at hukumnya wajib Bagi muslim laki-laki yang berakal dan sudah balik Kecuali bagi mereka yang tengah melakukan safar Atau perjalanan Dan bagi orang yang memiliki uzur Halangan Seperti sakit parah Pingsan Dan hilang ingatan Lantas seperti apakah caranya kita memaksimalkan ibadah di hari Jum'at Utamanya sholat farto Jum'at Agar keberkahan Pahala Serta ampunan darinya Kita raih dengan sempurna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sungguh indah hari Jum'at Pada hari Jum'at Allah akan memberikan ampunan Atas dosa-dosa kita Hal inilah yang disabdakan Rasulullah salallahu alaihi wasalam Solat lima waktu sehari semalam Dan Jum'at hingga Jum'at Merupakan penebus-penebus dosa ketika itu Selama tidak mengerjakan dosa-dosa besar Hadith Riwayat Muslim Karena keistimewaan yang demikian besar Sampai-sampai untuk menundaikannya saja Sudah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pahala mengkiyurkan Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda Barang siapa yang mandi pada hari Jum'at Kemudian bersegera berangkat menuju masjid Dan menempati sof terdepan Kemudian dia berdiam Maka setiap langkah yang dia ayunkan Mendapat pahala puasa dan sholat selama satu tahun Dan itu adalah hal yang mudah bagi Allah Hadith Riwayat Ahmad Sungguh indah hari Jum'at Allah menjadikan seorang mu'min yang meninggal pada hari Jum'at Sebagai salah satu tanda khusnul khatimah Atau kematian yang baik Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda Setiap muslim yang mati pada siang hari Jum'at Atau malamnya Misjaya Allah akan menyelamatkannya dari fitnah kubur Hadith Suhaib Riwayat Ahmad Dan Tirmizi Sungguh istimewa hari Jum'at Pada hari itu peristiwa maha dasyat akan terjadi Yaitu peristiwa kehancuran alam semesta secara total Bintang-bintang di langit akan berbenturan dan berjatuhan Gunung-gunung seperti kapas yang beterbangan Tsunami maha dasyat menggulung daratan Memusnahkan seluruh makhluk di muka bumi Seluruh kejadian mengerikan itu akan terjadi dalam satu hari Yaitu hari Jum'at Inilah yang dikabarkan Rasulullah salallahu alaihi wasalam Dalam sabdanya Sebaik-baik hari dimana matahari terbit adalah hari Jum'at Pada hari Jum'at Adam diciptakan Pada hari itu dia dimasukkan ke dalam surga Dan pada hari Jum'at itu juga dia dikeluarkan dari surga Hari kiamat tidaklah terjadi kecuali pada hari Jum'at Hadith Riwayat Muslim Bahkan gelap ketika kita ditakdirkan oleh Allah dapat memasuki surganya Yang penuh dengan kenikmatan Sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki Dan pada sisi kami ada tambahannya Al-Quran Surah Qaf ayat 35 Seorang sahabat Anas bin Malik Rodia Muhammadu Memberikan penjelasan tentang makna kosa kata tambahan Yang termaktub dalam ayat ini Bahwa Allah SWT menampakkan diri kepada penghuni surga Setiap hari Jum'at Begitu besar keistimewaan yang Allah Ta'ala khususkan untuk hari Jum'at Sebab itu sangat disayangkan bila hari yang istimewa ini berlalu begitu saja Tanpa kita isi dengan berbagai amal kebaikan Pada hari Jum'at disunahkan untuk memperbanyak salawat Kepada Nabi Muhammad SAW di hari Jum'at Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW Perbanyaklah salawat kepadaku pada setiap Jum'at Karena salawat umatku akan diperlihatkan padaku pada setiap Jum'at Barang siapa yang banyak bersalawat kepadaku Dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti Hadir Riwayat Wai Hakim Ada pun bacaan salawat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW Di antaranya ialah Allahumma salli ala Muhammad wa ala alim Muhammad Kama salli ta'ala Ibrahim wa ala alim Ibrahim Innaka hamidun majid Wa barik ala Muhammad wa ala alim Muhammad Kama barak ta'ala Ibrahim Innaka hamidun majid Ya Allah curahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya Sebagaimana engkau telah curahkan salawat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia Ya Allah curahkanlah barakah kepada Nabi Muhammad dan keluarganya Sebagaimana engkau telah curahkan barakah kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia Hadir Riwayat Bukhari dan Muslim Seorang Muslim yang gemar merutinkan bacaan salawat tiap pagi dan petang Gelak di hari kiamat akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sebagaimana sabdanya Barang siapa bersalawat kepadaku ketiga pagi dan ketiga sore Masing-masing sepuluh kali Ia akan mendapatkan syafaatku gelak di hari kiamat Hadir Riwayat Bukhari Disunahkan bagi tiap Muslim untuk mandi pada hari Jum'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Jika salah seorang dari kalian hendak menghadiri solat Jum'at Hendaklah ia mandi Hadir Riwayat Bukhari Padahal cara mandi Jum'at Tata caranya sama seperti mandi besar atau mandi disebabkan junuh Yaitu dengan perwudu terlebih dahulu Lantas membasu seluruh tubuh dengan air yang suci dan mensucikan Disunahkan untuk membaca surat Al-Kahfi pada waktu kamis malam Atau siang hari Jum'at Bagi mereka yang lancar dalam membaca Al-Quran Membaca keseluruhan surat Al-Kahfi Hanya membutuhkan waktu kurang dari setengah jam Dalam hadith Riwayat Abu Sa'id Al-Khudri Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jum'at Maka ia akan disinari oleh cahaya diantara dua Jum'at Hadith Suhih Riwayat Hakim Bila kita mampu menghafal surat Al-Kahfi Utamanya sepuluh ayat pertama Sebaiknya dihafalkan Sebab menghafal sepuluh ayat pertama surat Al-Kahfi Termasuk diantara anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda Barang siapa menghafal sepuluh ayat pertama dari surat Al-Kahfi Maka ia akan terlindungi dari fitnah Dajjal Hadith Riwayat Muslim Jika dimungkinkan saat hendak sholat Jum'at Ubayakanlah menuju masjid dengan berjalan kaki Sebab pahala yang akan diperoleh akan jauh lebih besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Barang siapa membersihkan diri pada hari Jum'at dan mandi Kemudian bergegas dan bersegera berangkat sholat Berjalan kaki dan tidak berkendaraan Mendekati imam, mendengarkan dan diam Serta tidak berbuat sesuatu yang sia-sia Maka setiap langkah yang ia ayunkan dari rumahnya Menuju masjid seperti amalan satu tahun Dengan pahala puasa dan sholatnya Hadith Sohid Riwayat Ahmad Saat berjalan menuju masjid Hendaknya dilakukan dengan tenang dan sopan Menjaga pandangan mata Tidak menautkan jemari Serta tidak tergesa-gesa Tiba di masjid Hendaknya melaksanakan sholat luar rokaan Sebelum duduk Inilah sholat tahiyyatul masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Jika salah seorang dari kalian masuk masjid Maka hendaklah dia sholat luar rokaan Sebelum dia duduk Hadith Riwayat Bukhari Begitu utamanya melaksanakan sholat tahiyyatul masjid Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Suatu ketika pernah menghentikan sementara hutbah jumat Yang telah beliau sampaikan Demi mengingatkan seorang jamaah yang baru saja masuk masjid Namun langsung duduk Tanpa menunaikan sholat tahiyyatul masjid terlebih dahulu Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Apakah engkau sudah sholat? Laki-laki itu menjawab Belum Maka beliau bersabda Berdiri Dan sholatlah Hadith Riwayat Bukhari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Hazanah Transuju yang dimuliakan Allah Allah subhanahu wa ta'ala Sangat memuliakan hari Jumat Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam Sangat mengagumkan hari Jumat Saking khususnya Allah subhanahu wa ta'ala Sampai memandangkan depannya dengan kalimat Ya ayuhal ladina amanu Artinya Hanyalah orang-orang beriman Yang mendapatkan undangan khusus dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah berfirman Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya ayuhal ladina amanu Iza nudiyali sholati min yaumil jum'ah Fas'aw ila ziklillah Wazarul bayit Zalikum khairulakum in kuntum ta'alamun Wahai orang yang beriman Apabila telah dikumandangkan Telah dipanggil untuk melaksanakan sholat Jumat Maka bersegeralah mengingat Allah Dan tinggalkanlah semua perniagaan Kalau Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan untuk meninggalkan semua perniagaan Maka berarti Apabila ada perniagaan Ketika azan jum'ah Sudah dikumandangkan Maka perniagaan itu jatuhlah menjadi haram Walaupun asalnya perniagaan yang halal Jadi sangat fokus utama Bahwa hari Jumat kita jadikan pemimpin hari Penghulu hari Sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW Yaumil Jum'ah Sayyidul Ayyam Hari Jumat adalah penghulu hari Lalu bagaimanakah kita menyikapinya Sangat disunahkan kita bersih-bersih diri Kalau mau masuk ke dalam hari Jumat Jumat pagi Kita sudah mulai mandi Dan menggunakan pakaian yang baik Karena Allah perintahkan Jadi pakai pakaian terbaikmu Ketika masuk ke dalam masjid Wabil khusus hari Jumat Ketika setelah kita mati dengan bersihnya Dan disunahkan pula untuk mencabut bulu ketiak Dan bahkan Nabi Sunahkan juga mencukur bulu kemaluan Dan Nabi juga Sunahkan memakai-makai wangi-wangian Lalu setelah itu bersiap tah Untuk menyambut kedatangan hari Jumat yang suci Maka duduk dengan tertib Diawali dengan mengucap salam Di antara jamaah yang sudah hadir lebih dulu Kalau bisa hadir lebih awal Agar dapat mengisi soft-soft di depan Dan selalu isi soft di depan Agar jamaah yang datang belakangan Tidak melangkahi Dan jadilah makmum yang cerdas Yaitu makmum yang mengerti rukun-rukun khotbah Rukun-rukun khotbah ada enam Dan makmum wajib mengingatkan Apabila khotib melanggar yang enam rukun itu Enam rukun itu adalah yang pertama Mengucap hamdalah Yang kedua mengucapkan syahadan Asyadu'an la ilaha illallah Asyadu'an la muhammad rasulullah Yang ketiga wajib membaca solawat atas nabi Allahumma salli ala salli ala salli ala muhammad Walali salli ala muhammad Yang keempat wajib juga membacakan Hayat Al-Quran di dalamnya Yang kelima wajib pula untuk mendoakan Yang kelima mendoakan umat islam Muslimin wal muslimat Dan terakhir harus menyeru kepada taqwa Dengan kalimat mari tingkatkan iman dan taqwa Jadi dengan kecerdasan ini Mudah-mudahan khotbah dan semuanya Menjadi sebuah ibadah yang utuh dan lengkap pula Dan sah diterima rukun dan syarat-syaratnya Mudah-mudahan Yang saya sampaikan ini Bisa menambah lebih tertibnya solat jumat kita Sering kita dapati ketika azan berkumandang Orang yang memasuki masjid biasanya diam berdiri Mendengarkan kumandang azan hingga selesai Barulah kemudian merudaikan solat tahiyatul masjid Sebenarnya kebiasaan seperti ini tidak tepat Seharusnya ia langsung melaksanakan solat tahiyatul masjid Tanpa harus menunggu selesai mendengarkan azan Sebab lebih utama bila seseorang selesai melaksanakan tahiyatul masjid Bersamaan dengan selesainya bu azin membandangkan azan Sehingga ia dapat dengan khitmat menyumat hutbah Yang disampaikan oleh sang imam Pada saudara-saudara saya berpesan Dan pada diri saya saya juga berpesan Marilah kita bersama-sama meninggalkan takwa kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan dengan takwa yang akan diberkampah Agar meninggalkan kita semua tahari Perhidupan yang berbahagia Amin Ada orang yang ketika sudah hampir masuk waktu Jumat Masih santai Masih sibuk dengan urusannya Masih sibuk dengan pekerjaannya Padahal Jumat merupakan kewajiban Bagi kaum muslimin Yang pertama dia adalah seorang laki-laki Yang kedua dia bermukim Dan yang ketiga dia adalah mampu Siapa saja dari tiga kategori ini Yang meninggalkan salat Jumat Dengan sengaja maka Rasulullah s.a.w. mengancam Akan Allah tutup hatinya Dalam sebuah hadisnya Rasulullah s.a.w. menyampaikan Hadapnya Orang-orang Yang dengan sengaja meninggalkan salat Jumat Berhenti dari perbuatan mereka Karena kalau tidak Maka Allah akan mengunci Akan menutup mati hati mereka Dan kalau hati telah terkutup Dan kalau hati telah terkunci Maka hidayah Allah akan susah masuk Maka cahaya Allah akan tidak bisa masuk Kemudian Pemirsa khatana yang kramati Allah Terkadang juga ada Sebagian kaum muslimin Ada beberapa orang kaum muslimin Yang Santai Yang berlambat-lambat Ketika mendengar azan Jumat Ketika sudah hampir masuk waktu Jumat Padahal Rasulullah s.a.w. telah menjanjikan Bahwasannya Ketika hari Jumat itu Ada malaikat yang bertugas Mencatat Ada malaikat Yang bertugas mencatat Siapa saja yang kemudian Duluan datang Jumat Dan Rasulullah s.a.w. membaginya Dalam lima waktu Yang datang dalam waktu pertama Maka Akan diberi ganjaran Unta Kemudian Di waktu berikutnya Akan diberi ganjaran Sapi Kemudian di waktu berikutnya Akan diberi ganjaran Domba Di waktu berikutnya Akan mendapatkan Ayam Dan di waktu yang kelima Atau yang terakhir Akan mendapatkan Telur Nah Begitu Khotib naik mimbar Maka malaikat menutup bukunya Otomatis yang datang Setelah itu Tidak akan mendapatkan Keutamaan lebih Dari Yang datang sebelum-sebelumnya Kemudian berikutnya adalah Ketika pelaksanaan Jumat Maka Ini juga harus kita perhatikan Agar tidak Mengganggu Tidak berbicara Bahkan sekedar Memerintahkan orang lain Untuk diam Maka Itu merupakan perubatan yang Sia-sia Rasulullah SAW bersabda Dalam hadisnya Man qala Li akhihi Wal imamu yahtub ansid Fakat laga Siapa saja yang mengatakan Kepada saudaranya Diamlah Sedangkan ketika itu Imam Sedang berkhutbah Maka ia telah Berbuat yang Sia-sia Perbuatan yang sia-sia Merupakan perbuatan Yang merusak Solat Jumat kita Kemudian juga Tentu saja ada anjuran Dan ada Yang diperuntukkan Untuk khatib Khatib Hendaknya juga Sesuai anjuran Rasulullah SAW Agar mempersingkat Khutbahnya Dan memperlama Solatnya Rasulullah SAW Menyampaikan Tanda Kefaqihan Seseorang itu adalah Pendeknya khutbah Dan panjangnya Solat Oleh sebab itu Pendekkanlah khutbah Dan panjangkanlah Solat Semoga Allah memberikan Kemudahan kepada kita Memberikan kekuatan kepada kita Sehingga Kutaman-kutaman Jumat tadi Bisa kita raih semuanya Seringkali rasa kantuk yang teramat sangat Menhinggapi kita Manakala khutib Tengah menyampaikan khutbahnya Hal ini jangan dibiarkan Begitu saja Seharusnya Kita berusaha semaksimal mungkin Untuk melawan rasa kantuk Rasulullah bersabda Apabila salah seorang Dari kalian Merasakan kantuk Pada hari Jumat Tidaklah dia berpindah Ketempat duduk kawannya Dan kawannya Berpindah Ketempat duduknya Hadis Sohid Diwayat May Hati Hal penting Yang sering terabaikan Oleh kita Adalah Merapatkan Saf Padahal Merapatkan Saf Termasuk Kesempurnaan Solat Jumat Saf yang rapat Merupakan Sarana Yang dapat membuat Bersatunya Hati-hati Kau muslimin Sebaliknya Jika tak bisa Merapatkan Saf Itu cermin Dari kondisi kita Nu'man bin Bashir Radiallahu anhu Meriwayatkan Dalam sebuah hadir Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Menghadapkan wajahnya Kepada manusia Dan bersabda Luruskan Saf Saf Kalian Luruskan Saf Saf Kalian Luruskan Saf Saf Kalian Demi Allah Benar-benar Kalian Meluruskan Saf Saf Kalian Atau Allah Akan Menjadikan Hati Kalian Berselisih Nu'man Berkata Maka Aku Melihat Seseorang Menempelkan Bahunya Dengan Bahu Kawannya Lututnya Dengan Lutut Kawannya Mata Kaki Dengan Mata Kaki Kawannya Hadis Riwayat Abu Daud Ibnu Iban Dan Ahmad Wallahu Adlam Bis Soan Nah Bermirsa Demikianlah Khazanah hari ini Menyajikan Informasi Dan Kunturan Solat Jumat Sesuai Syariah Semoga Tolong Khazanah hari ini Mampu Diatri Makan Diatri 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 Dan Apresiasi Anda Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh